Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mencoba untuk mengkaji kitab-kitab tikus siam bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah pada bulan Ramadhan. Akhirnya beberapa ulama-ulama ahli ilmu mencoba untuk meringkasi aktivitas apa, aktivitas amal apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan Ramadhan. Diringkas oleh ulama-ulama ahli sunnah itu ada tujuh aktivitas selama bulan Ramadhan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. sunah-sunahnya sebagaimana pemahaman pada saat persoalan itu yang dirahat Allah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan arahan kepada kita, ambah-ambahnya yang amanmu wa taqwa sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ibram ayat 31 Allah berfirman A'udhulana syaifan rajim Kul ikuntum tohimun Allah fatta bi'uni Yuhiqumullah wa yabdilakum dunum bahku wallahufu rahim Kul ikuntum tohimun Allah katakanlah jika kami benar-benar cinta kepada Allah fatta bi'uni kita diperintah kepada Allah untuk mutabara ikutibat ngikuti Rasulnya apa wujud konkritnya eh dia usulnya menghidupkan sunah Rasulullah sallallahu wa ta'ala terlebih sebentar lagi insyaAllah kita akan memasuki satu mubarak yaitu satu mubarak kewajiban kita diperintah oleh Allah menghidupkan sunah Rasulnya kalau itu kita kerjakan terlebih pada bulan ramadhan yang mubarak ini Allah berjanji yubikum Allah Allah akan mencintai kita wa yukfirullah untuk nubahku dan Allah akan mengakui dosa-dosa kita wallahufu rahim dan Allah itu maafu-raafu tapi maafu penyayang dalam satu hadis kutsi kalau Allah itu mencintai aman itu sampai digambarkan dalam hadis kutsi Allah akan jadi matanya dengan itu dia bisa kita Allah akan jadi peningannya dengan itu dia bisa mendengar Allah akan jadi tangannya dengan itu dia bisa menggenggam Allah akan jadi kakinya dengan itu dia bisa berjaga ini bahasa kinar ya biasa artinya kalau Allah itu sudah cinta pada seorang tembannya Allah akan jaga dia Allah hidupnya Allah selamatkan dia dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhir bahkan doa-doanya mudah sekali diijabai oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya doa bahkan apa yang terbersih dari hatinya apa-apa jawabannya kertak kertak badin Allah sudah dengar ya kan ya jadi itulah kesintahan Allah kalau Allah sudah cinta bahkan Rasulullah mengambarkan kalau Allah itu sudah cinta pada seorang hambanya kalau dia dimusuhi oleh orang lain Allah nyatakan perang kepada dia jadi cemburunya Allah itu pada orang yang disintai ini lebih cemburunya seorang suami pada istrinya atau seorang istri pada suaminya jadi seperti itu kalau Allah itu sudah cinta pada hambanya makanya makanya rahmati Allah terlebih pada guna komenten ini yang cinta lagi kita akan memasuki mudah-mudahan kita diberikan kesehatan kekuatan iman kristiqomahan sehingga bisa masuk satu hari karena tadi malam di sur kemarin sore ya jamaah yang setiap kali kalau saya misi pengajian itu dan setiap kali sholatnya itu biasa di samping saya di jamaah al-maqsun ya masjid al-maqsun kadang di mana roh islam jadi sore hari kemarin kemarin sore ya istrinya ketinggalan nantinya kebakas asafi akhirnya dibangunkan istrinya bangun istrinya kemudian dia masuk ke kamar mangi ambil air hutup lewat di ruangan keluarga kepresen jatuh kena meja langsung meninggal Pak Juned panggilannya Pak Juned sopirnya ambulan malah ambulan malah masih mudah masih mudah tidak sakit masih mudah jadi ini takdir kita kita mohon bawa balik dengan ramadhan di Allah artinya kembali kemudian ramadhan supaya akhirnya kita bisa melakukan aktivitas amal pada bulan ramadhan kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah pada bulan ramadhan yang muka rasulah rasulah biasanya memberikan ungkapan kalau supaya memberikan bulan ramadhan itu rasulah memberikan ungkapan marah ya ramadhan marah ya ramadhan selamat datang bulan ramadhan kadang rasulah juga memberikan ungkapan marah bin muntahhir marah muntahhir apa yang dimaksud al-muntahhir sahabat tanya ini kalau rasulah sallallahu al-muntahhir sahru ramadhan yutahir minat luluh biwan ma'asih jadi yang dimaksud yang mensucikan kumpulan ramadhan yang bisa mensucikan kita dari perkuatan dosa dan maksiat itu bulan ramadhan ibu ibu banyak sekali matilah bulan ramadhan oleh karena itu ini kesempatan emas bagi kita belum tentu tahun depan kita bisa ketemu lagi makanya benar-benar persiapannya itu sebenarnya sejak bulan rojak sejak bulan rojak sekarang bulan sahban makanya ada istilah kalau bulan rojak itu mulai mencanggul ya kan kalau bertanin kalau bulan sahban itu menanam bulan ramadhan itu panen jadi benar-benar kalau para sahabat kalau semua orang-orang sholai dulu 6 bulan sebelumnya sudah mohon kepada Allah sebagai kesempatan bisa memasuki sahabat ramadhan dan di beri-beri yang mati Allah ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mencoba untuk mengkaji kitab-kitab dikursiam bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah pada pulan ramadhan akhirnya beberapa ulama-ulama ahli ilmu mencoba untuk meringkas aktivitas apa aktivitas amal apa yang dilakukan oleh Rasulullah selama bulan ramadhan diringkas oleh ulama-ulama ahli sunnah itu ada 7 ada 7 aktivitas selama bulan ramadhan yang dikerjakan oleh Rasulullah selama-ulama yang pertama sawm ramadhan puasa di bulan ramadhan ibu-ibu yang dihormati Allah sebagaimana Allah ingatkan dalam surah al-baqarah ayat 183 ibu-ibu ibadah sa'id al-ma'jim ya ayuh halal ina'am ayuh orang-orang yang teriman kutipu alaykum usia kama kutipu alaykum 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 la'allakum taktapun hei orang-orang yang beriman terakhir dimajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana terakhir dimajibkan orang-orang sebelum kalian la'allakum taktapun agar kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi tujuan Allah mensahliatkan ibadah sa'ud pada dan kemantauan agar kita menjadi manusia yang mutakim dan mutakim itu derajat puncak manusia di sisi Allah harta yang kita miliki jabatan kedudukan pangkat aksesoris yang kita miliki kecantikan ketampanan yang kita miliki bukan merupakan ukuran tunggal kemuliaan seseorang dihadapan Allah agar nanti ukuran tunggal kemuliaan seseorang dihadapan Allah hanyalah ketakwaan ina kermahku maindah wahi al-kob sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kondisi Allah adalah siapa yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu berikan itu ibadah bulan ramadhan ini aktivitas ibadah yang bisa menjadikan kita menjadi hamba Allah yang muntak bertakwa kepada Allah itu makanya ibadah saw ibadah kuasa ini benar-benar menjadi ibadah yang sangat utama dan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk melaksanakan seumur ramadhan kuasa di bulan ramadhan kenapa ibupi yang dihamati Allah pernah satu saat ada sahabat Rasulullah Abu Manna R. Ya Rasulullah amalan apa yang bisa memasukkan seseorang ke jalan surjanya Allah subhanahu Allah Rasulullah berikan jawaban koh kejalanan kejalanan kuasa karena ibadah kuasa ini nilai pahalanya tidak dari sebanding tidak dari sebanding kalau kita lakukan itu terjadi kita tapi kuasa untuk kata Allah dan Allah sendiri yang memberikan pahala Allah sendiri yang memberikan pahala dan Allah melipatkan pahala hamabannya ketika melaksanakan aktivitas pada bulan ramadhan ini dari 10 sampai 700 kali lipat pahala jadi ini itu Masya Allah beran dia dia beran sama Allah aktivitas amat di bulan ramadhan jadi kesempatan Mas Ibu jadi start awal beran ramadhan benar-benar kita manfaatkan maksimal untuk memperbanyak aman amalan berpadah terutama menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu bahkan Rasulullah mengingatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Fidmat al-Rusul fi ahlihi wa manihi wajari tukap di yuhan asyiat wassalat wassalat jadi jadi ibu-ibu ujiannya artinya fitnahnya 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 seorang seseorang itu seorang itu dalam dalam keluarganya fitnah Rasul fi ahli keluarganya wawahi artamnya wajari tetangganya itu bisa dihapus dengan serat puasa dan sotok bahkan pernah ibu-ibu yang dirahmati Allah Rasulullah itu bermimpi bermimpi dia diangkat oleh dua malaikat di apa di papah karena naik gunung yang terjat dan gini sekarang sampai di ketinggian itu Rasulullah diperlihatkan banyak orang yang digantung digantung itu bab ininya kepalanya di bawah kakinya di atas tapi mulutnya berdarah-darah mulutnya berdarah-darah ini dalam hadis di wikmah bukho hanya Rasulullah dengan suara cerita yang luar biasa nah hanya Rasulullah tanya kepada mereka siapa itu wahai itu umatmu yang ketika memasuki bulan Ramadan dia tidak melaksanakan kuasa bulan Ramadan padahal tidak ada udur tidak ada halangan ibu ibu kalau lihat dalam Ramadan ya Allah orang yang tidak puasa itu malah anu 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 patuh pede jadi sudah tidak punya malu jadi seperti itu sampai akhirnya sampai akhirnya ada ungkapan simposong menghormati dan kuali kuali saat jani yang tidak puasa menghormati yang sekarang dibalik dulu itu warung-warung itu ditutup separuh sekarang belakangan sampai magangan itu dicaret orang sudah tidak tidak peduli terhadap syariah jadi Rasulullah ditampakkan umatnya yang begitu masuk di bulan Ramadan dia tidak mempuasa padahal tidak ada udur tidak ada halangan tidak sakit memang ibu yang diramati Allah ada rosok ada kenianan orang boleh tidak kuasa yang pertama wanita yang hat ya kan dibolehkan tidak kuasa tapi dia harus mengganti ya kan yaitu di bulan yang hari nah itu kemudian ini yang di rahmat Allah orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan seungguhnya itu diganti dengan fitnya tapi kalau masih diharapkan seungguhnya dia harus mengganti pada hari-hari yang laki foto itu ya itu jadi seperti kemudian boleh juga orang yang diberikan rosok kerja berat bukan batu ya kan boleh rosok ya kan nah orang yang sahabat pembergian jauh tanpa berat berat boleh tidak puasa tapi jangan mengganti tapi sekarang kalau naik pesawat itu tidak berat tidak berat bahwa dia safar ke Kalimantan cuma sanyok cuma 45 menit satu jam 45 menit ya kan satu jam 15 menit karena itu kari kan emang tidak puasa tapi kalau dia mengambil rosok tidak berat yang berusok karena dia safar karena memang safar itu ketentuan sahinya kalau imam-imam menahap seperti imam syahyi itu memberikan batas minimal 80 kilo berarti sini Surabaya tapi kalau rasul kok itu 3 mil digambil itu sama dengan 6 kilo itu rasul kok sudah jamaat sudah jamaat sholatnya sudah jamaat 3 mil tapi kalau ulama-ulama seperti imam syahyi minimal 80 kilo membesarkan ibu-ibu sesuai dengan kehak nah kemudian ibu-ibu yang diahmati Allah selama saw selama memaksakan ibadah puasa dengan Ramadhan itu tentunya tidak hanya menahan lapar dahaga dan tidak berhubungan dengan suami istri tidak hanya itu tapi ketika kita saw itu benar-benar semuanya puasa semuanya puasa ucapan-ucapan kita selama Ramadhan benar-benar kita jaga jangan sampai ada ucapan ucapan yang apa tidak itu apa bu ya selamanya ucapan kotor ucapan cacimati dan sebagaini kita ya rasa-rasa itu itu baik saya baik ya jadi majelis majelis merupi majelis merupi berhenti dulu ya sekarang kadang-kadang yang berhenti menjau 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 tubuhnya tubuh tempe tahu tidak bisa selama jam ngomongin rasa-rasa nombong disini ada ibu-ibu yang sana jauh jauh di sana kalau disini oh masya Allah jadi benar-benar puasa semuanya kita puasa tangan kita sampai pun aktivitas kita kita berjalan semuanya kita arahkan pada kebaikan karena tidak hanya menahan makbar dan nah harga tapi semuanya kita puasa bahkan mungkin sampai apa yang kita pikirkan sampai apa yang kita pikirkan yang baik-baik saja selama bulan orang puasanya orang yang soleh seperti itu ibu-ibu yang di amat kemudian aktivitas amat yang kedua game yang selamat selamat kalau sebelum sebelum satu tahun ada lagi satu hadis yang menyampaikan kola Rasulullah salam man soma ramadhan imanan wahdi syaratan gufirullah rumah takut dan memindah ini hadis syahid berkuasa pada bulan ramadhan dengan iman semata-mata mengharap hal dari sejauh jadi niatnya benar-benar ditahtar ketika kita meresanakan aktivitas ibadah pada bulan ramadhan niatnya benar-benar dillah karena semuanya kita berpuasa karena Allah kita surat malam juga karena Allah semuanya lillah lillah bahkan Allah terkaskan dalam surah al-baiknya ibadah 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 dengan dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama ini dengan lurus murnikan artinya ibadah kita benar-benar lillah karena Allah s.w. jangan sampai ada interes kepentingan yang lain benar-benar untuk punya Allah karena punya Allah nah itu sekarang yang kedua yang sering disebut dengan salat terawih di malam pula imanan wah disaat dengan iman semata-mata mengharap Allah dari s.w. hufiro mata pertama di teman disaat Allah yang mengampuni dosa-dosa yang telah tali nah ibadah yang didangkati Allah salat terawih ini benar-benar kita usahakan di masjid karena tatilannya ya keutamaannya berjamaah salat terawih di masjid salat terawih di masjid tapi kalau mengikuti rosukah itu mengikuti rosukah dan sahabatnya itu terawihnya seperti kemarau sampai menjelang subuh yang kalau di Indonesia diterapkan itu setiap demosi ya kan nah itu makanya itu akhirnya ulama-ulama melambil satu istihad disihad disihad ya kan disihad terus terawih lanjut terawih nah ini yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan pada saat terawih yaitu seringkali pada saat imam sholat pikir rata-rata makmumnya buyak dengan alasan meneruskan sholat di rumah ini salah ini salah jangan diulang-ulang jangan diulang-ulang saya disini dulu ya ya wala'as wassalam wa'ala'as salam inna rojuna kita soal ma'an imam hatayun sholat kutibarahu kiyamu ne'idah ini hadisnya sholat seseorang yang sholat berjamaah bersama imam bersama imam ini yang konteksnya sholat sholat hatayun sholat sampai selesai berarti sampai sholat mitin bukan terus kita pulang sampai sholat kutibarahu kiyamu ne'idah nisaya Allah mencatat baginya seperti orang yang sholat semalam sungguh itu itu nilai pahalanya nah masyarakat tidak begitu di sholat ini ini kesalahan bukan kesalahan, jangan diutang-utang ikuti sahabat mitir ikuti sahabat mitir jadi insyaallah kita akan disehatkan di si Allah seperti orang yang malam semangus nah berkata kita bangun malam itu bangun malam seperti malam ya, sahur masih jauh ya, kan Rasulullah memberikan contoh kepada kita sahurnya diakhirkan bukannya di awalkan tersaharu tersaharu kenapa? kenapa sahur-sahur-sahur-sahur-sahur-sahur? karena di dalamnya kita ada di balakah ada keberkahan dan kita didoakan dulu ketika ibu sahur, walaupun ibu rata mahalas, misalnya ngomber teh kali ini teh panas ngomber teh panas dan apa-apa beli yang penting ada yang masuk ya kan mungkin korumah sahur-sahur-sahur-sahur harapin sahur-sahur kok mahalas atau gak gak nyaman gitu dan apa-apa beli yang penting ibu ada yang masuk sahur kenapa? di dalamnya ada barakah dan kita didoakan oleh malaikat itu doa malaikat ketika umat rasulullah sedang melaksanakan sahur ya Allah khabun ilagia cinta ilagia ya Allah itu doa yang dipanjatkan para malaikat ketika umat rasulullah sedang sahur jadi sahurnya diakhirkan itu lebih utama ibu jadi jangan sahur jam 12 makan malam itu sahur itu mendekati supu sampai rasulullah memberikan arahan 50 bacaan bacaan al-quran 50 ayat bacaan al-quran jadi kalau kalau umat di kemenit yang minimal 20 menit sebelum supu 20 menit sebelum supu itu yang lebih halton lebih utama sahurnya diakhirkan kemudian ibu-ibu yang diakhirkan kalau buka puasa disegerahkan diawalkan apa istilah kita takjir nah ini yang perlu diperhatikan ibu-ibu kalau masjid-masjid itu minta takjir ibu itu kesempatan mas kesempatan mas nanti ada jaring ada jaring takjir walaupun ibu cuma cuma segelas air itu kesempatan mas jadi benar-benar ibu harus terima kasih diberi kesempatan untuk memberi takjir ya kan nah itu itu nanti bahasan selanjutnya balik lagi tentang yang berlain solat malam jadi solat malam itu ibu-ibu yang diakhirkan solat lahir kalau ibu ibu-ibu yang diakhirkan ibu-ibu yang diakhirkan coba apa ibu-ibu yang diakhirkan ya coba cari masjid yang pemaminan khusus itu itu lebih utama tapi ibu-ibu yang diakhirkan ibu-ibu yang diakhirkan kan diberikan 7 menit 21 rekaat bukan 11 21 rekaat 7 menit 23 23 23 rekaat cuma 7 menit padahal rasulah mengingatkan kalau salam salu kalau ayat selatan sepertinya pesawat dan salat ini pertama kali yang dihisat nanti diomil ya kalau rasulah salam alhamdulillah 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 diomil diasmah fa'in saluhan saluhan sa'ibam wa'in fasadat fasad sa'ibam pertama kali abang-abang sebiisat pada dikiamat adalah sholat kalau sholatnya baik amalannya yang lainnya akan jadi baik terus sholatnya jelek amalannya yang lainnya jadi jelek ini penentu sholat dan sholat yang baik itu yang bagaimana tumat khusuk dan tumat khusuk itu bukan pernah umat dan khotok ada seorang pemuda di masjid sampai ganteng 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 di padangkan oh ganteng sampai sehingga sebelahnya terganggu jadi sampai khusuk itu bukan seperti itu yang dimasuk khusuk itu kolonya bukan fisik sampai pada ganteng 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 sampai tombolnya sebelah yang 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 biasa bukan fisik yang dimasuk khusuk itu bukan fisiknya tapi kolonya hati nilai pahalanya satu kalau Rasulullah SAW beritamilu bin ma'ruf hatta idara itu suhan matuan bantuan takdian betulnya maktad waizadakun diraki diraki faalikah yakin minafsi wa da'ankar Allah fa'ina minbarai ayam as-sabuti himit bukab di arjan lila amintim ajar kumsila rajulan yang malu nabi ta'al ya rasul kum ajar kumsila mingkum benar ajar kumsila mingkum ini hadith sahih rawam abdu baik kami ma'ruf bahkan kami harus tetap mengajak berbuat yang baik dan mencegah dari yang mongkar dari kemahsiatan dari ketidakadilan dari kesalahan penangan dari ketoliman dan sebagaini kita mencegah dan berukaran hatta jawa itu suhan ma'ruf hida kebahagian sudah ditahui sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita bahkan sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita wah dunia kehidupan dunia lebih diutamakan daripada kehidupan akhirat dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita manusia sudah lebih banyak membanggarkan akalnya pendapat pendapatnya daripada ayat dan itu sudah jadi fenomena di tengah masyarakat kita nah kalau sudah ini sudah jadi fenomena rasulullah memberikan masyarakat perhatikan diri perhatikan diri jauhi kebanyakan orang akhirnya jangan sampai kita larut pada 4 fenomena jangan ikut sebentar nanti kalian akan mendapati hari-hari kesabaran hari-hari kesabaran apa ulama-ulama hadis menafsirkan saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-bani itu maknanya sebenarnya kalian akan mendapat di hari-hari kesabaran itu maknanya saat itulah Allah akan melipat gandakan pahala bagi hamba-bani makanya rasulullah sampai memberikan gambaran orang yang tetap istiqamah mentauhidkan Allah ikut kepada senang rasulullah itu kata usulullah digambarkan hidupnya Al-Bubit Al-Jambri bagikan memegang para jadi bagikan memegang para api ini kan bahasa kiasa panas artinya apa resikonya berat tetangannya banyak musuhnya juga banyak tapi kalau kita sanggup hidup seperti itu apalagi sekarang sekarang ini ketika orang menegakkan amal ma'ruh lain bukan resikonya penjara radikal penjara itu sekarang minim minim dirasakan ini aliran aliran garis teras radikal teroris jadi dirasakan seperti itu padahal kata rasulullah ini bahananya kalau rasulullah mereka akan mendapatkan pahala sebanyak 50 orang yang berawal semisah sahabat tanya apa yang dimaksudkan dari kalah mereka tidak dari kalah artinya ketika kita tetap istiqamah menawidkan Allah dari segala aspek kehidupan ini kita tidak berbuat kita ikhtibak kepada sunnah rasulullah s.w.w. kita benar-benar ibadahnya sesuai dengan sunnah segala macam itu kedegahan kita camparkan kemudian kita tegakkan amal ma'ruh na'imuqan mulai dari keluarga kita itu rasulullah mengambarkan nilai pahalanya seperti 50 amalan sahabat rasulullah s.w.w. masyarakat besar keutamaan jadi apa contohnya kalau kita amal ma'ruh na'imuqan di rumah tangan kita ketika ajak cucu kita atau anak-anak kita buka awruhat yang ayo tutup auratmu tutup auratmu ini namanya amal ma'ruh na'imuqan jadi ketika mungkin anaknya apa istilahnya capeknya bermain karena seharian pun dia belajar sampai akhirnya sampai akhirnya pasang tubuh ibunya gak mentono dosan ma'ruh mau isu sampai hari itu baik atau jelek jelek itu jelek itu sama saja dengan jorong anaknya nerokok walaupun apapun bangunkan anaknya untuk sholat suhluh bangunkan jadi seperti itu ketika kita bangunkan anak ini berarti ibu membawa mengangkat anak ini mengajak anak ini kesuhkan Allah SWT berarti berarti kadang-kadang perasaan yang dipakai dosan orang wah kok bisa nung pak ayah itu bukan sak ini itu justru jongkrong menjauh romba tidak ke neraka nah seperti itu nah ibu tegakkan rumah-mah jadi ternyata sholat itu tidak hanya ngasih duit bahkan ketika ibu di jalan ada duit ada bantu itu kalau mama ada orang naik sepeda dia nak berat itu pasti dia akan jatuh akhirnya bismillah Allah tak singkirkan tetapi ini juga sholat ibu bertemu di jalan kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu senyum itu juga sholat jadi sholat ibu tidak hanya ngasih duit ibu memberi nasihat pada orang lain itu juga sholat bahkan ibu berfikir itu juga sholat sholat misah dan berbanyak istighfar itu yang ditanyakan asma dinti abu bakar kepada resumat ya resumat engkau engkau memberi apa bahwa nanti di neraka mayoritas wanita nah bagaimana caranya ya resumat supaya kami tidak menjadi mayoritas di neraka dan kenapa resumat banyak wanita mayoritas di neraka karena dia tidak bersyukur kepada suaminya tidak bersyukur kepada suaminya jadi ada sincil tahun-tahun saya di neraka tidak bersyukur kepada suaminya makanya itu yang dirangkan Allah akhirnya Rasulullah masih arahkan kepada asma dinti abu bakar wahai humanita sadak Allah dan berbanyak istighfar itu ibu insyaallah anda akan jadi mayoritas di neraka insyaallah jangka surga Allah selamat itu saudak dan banyak istighfar kemudian ibu yang di hati kelima keberapa kelima kelima ikhtas 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 memberi buka kepada orang yang berkuasa apa istilahnya bu takjil jadi semua kita bahas ikhtor soh i memberi buka kepada orang yang berkuasa Rasulullah mengaparkan dalam satu hadis soh i ketika kita memberi buka kepada orang yang berkuasa atau istilah kita takjil walaupun cuma setergo air segelas air itu kata usul nilai pahalanya seperti orang yang berkuasa dan Allah tidak mengurangi sedikit perpahalan makanya bu kalau ibu dikasih ejaran sama takmir untuk mempengar taksim kesempatan emas ibu harus angin alhamdulillah ibu harus seneng minimal air dinom ya minimal air kue atau makanan apa jadi insya itu seperti orang yang berkuasa dan Allah tidak memberi sendiri jadi itu sahih memberi buka kepada orang yang berkuasa kemudian yang keenam yang keenam kalau rasulullah sallallahu 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 umrah firman takdir hajatan ma'in hajatan ma'in ini hadis sahih rawah buka jadi umrah juburan ramadhan itu nilai pahalanya seperti haji bersama rasulullah sallallahu 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 tapi begitu kalau umrah juburan ramadhan biayanya sekian kali lipat biayanya sekian kali lipat mahal tapi nilai pahalanya seperti haji bersama alhamdulillah sekarang pemerintah saudi sudah membuka jadi sholatnya sudah tidak berjalan lagi jadi sudah tidak pakai UCR tidak pakai karantina alhamdulillah sudah mulai diberi ke rumah saham tinggal di Indonesia tinggal di Indonesia ini maksud haji 100 juta kan memen padahal dengan dipinjam oleh pemerintah itu kan pemerintah harus membeli subsidi ini ternyata ratusan triliun sudah dipakai untuk bangun infrastruktur ternyata sekarang uang cash dari ini dana haji 3.18 miliar sehingga ratusan triliun sama Pak Jokowi dipakai bangun infrastruktur nah itu kan enak jahit pacar itu dibite rumah harus ijin apakah itu minta ijin sama Pak Jokowi itu kasihan bu sampai keringat sampai pasar panting tulang ini penduduk sekarang dari 35 naik jadi 100 juta saya dengar tapi enggak 100 jadi naik drastis naik drastis jadi ibu-ibu yang tapi ibu-ibu masih ada kesempatan bagaimana caranya Rasulullah masih contoh pada kita ibu-ibu salah sebu di masjid pada bulan domantai pada salah sebu jangan pulang dulu ikuti pengajian baca Quran di kerumah perbanyak baca salawat kepada nabi banyak berdikir banyak istighfar ya nah sampai terbit suruh terbit matahai setelah terbit jadi ditambah berapa menit di belian baru ibu-ibu salah sona istro dua kembali dua kembali Rasulullah mengatakan nilai pahalanya seperti hajin yang berumur tamatim 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 sempurna sempurna ada kesempatan Walaupun kita tidak bisa Umrah di bulan Ramadan Masih ada sempatan sunat-sunat Israel Jadi surah Kemudian yang terakhir Ibu-ibu yang ketujuh Kalau Rasulullah SAW Yang terperusaha di akhir di siang Ramadan Biasanya Rasulullah Mengakhiri 10 hari terakhir Pada bulan Ramadan Itu beliau melaksanakan sunat etika Berdiam diri di masjid Dalam rangka takaruh Meningkatkan diri kepada Allah SWT Ibu-ibu yang dikatakan Ibadah semua etika Etika itu berdiam diri di masjid Dalam rangka takaruh Pendekatan diri kepada Allah Dengan menghidup-hidupkan Dipada sunat Memang Yang paling abtel itu Full Seperti di masjid Kriping Full 10 hari Yang paling abtel Tapi Kembali kepada Dari Faktatullah Masjid Maka berdiam Tuhan kepada Allah Sesuai dengan kemampuan Ada Matislam Yang mampunya Cuma palingnya Jika akhirnya dia berangkat ke masjid Saun Jadi seperti itu Mau silakan Itu niat etika Jadi ibu-ibu ulama-ulama Fikir Itu sampai tempatnya yang boleh digunakan untuk etika Yang paling abtel Masjid Tingkatan kedua Masjid Tingkatan ketiga Masjid Tingkatan keempat Masjid Yang disitu digunakan Salat imah Wah Gurek Digunakan sebagai tempat E-Ika Makanya di beberapa masjid Ya termasuk di Kriping Itu Dikoordinirkan biasanya Oleh panitia Sehingga akhirnya Gak repot Bukanya Saunnya Itu sudah Ditanggung Panitia Ustaz Saya dulu gini Ustaz Kita itu Ya Ustaz sudah tahu ya Kita itu kan Untuk gampang Kurunan takjil Ya mohon maaf Yang tiap tahun Di ponselnya Ustaz Tapi gini Ustaz Niatiku ya Ustaz Takjil Tapi dari Yang saya beri itu kan banyak Itu Kadang-kadang Ada yang Untuk Nambah Kodok Untuk Memperbaiki masjid Gimana Ketika Ketika Ibu memberi amanah Kepada orang Itu takjil Itu sudah lompas Ke bangsa Artinya Urusan Dia sama Ibu Ibu tetap Dinilai pahalanya Oleh Allah itu takjil Anak-anaknya itu sudah Sudah pulang Itu urusan Urusan Dia sama Tanggung jawab Jadi kita gak usah Urus Jadi itu sudah Tanggungan dia sama Contoh Masih banyak Di masyarakat kita Jagat Pitra Jagat Pitra Yang dilupakan Uang Nah Jagat Pitra Itu kan Lebih after Yang lupa Beras Nah Itu dilupakan Uang Akhirnya Sama Tanggungnya Digunakan Untuk Bangun Masjid Dosa Panitiannya Dosa Karena Jagat Pitra Itu Untuk Masjid Bukan Kembali Lagi Jadi nanti Saya Kalau masih Mesti ya Ini Takjil Terus Ini Nah Ini anak-anak Sudah pulang Semua Bu Ini Ada salah Sepodok Saya Diam Jadi Urusan Dia Urusan Urusan Dia sama Umat Artinya Dia harus Mengalikkan Untuk Takjil Walaupun Disitu Gak ada Anaknya Dia harus Cari Dia harus Cari Ketempat Yang lain Jadi Seperti Karena Anaknya Dota Kita Sini Nah Dulu Etikaf Balik Lagi Seperti Yang Rasulullah Ditanya Pada istrinya Aisyah Ya Rasulullah Itu Kan Etikaf Itu Apalagi Kalau Hari Hari Ganjil Malam Malam Ganjil Yang Disana Ada Malam Yang Laila Tuk Nihil Pahalanya Yaitu Seperti Seribu Bulan Seribu Bulan Itu 84 Tahun Jadi Kalau Ibu Pada Saat Saat Itu Ibu Dapat Malam Dapat Lailan Padahal Insyaallah Ibu Dapat Nihil Bahala Seperti 84 Tahun Padahal Rata-rata Umur Umat Ini Antara Antara 60 Sampai 70 Itu 84 Tahun Berarti Masyaallah Itu Percepatan Amat Rompatan Amat Nah Akhirnya Isti Rasul Tanya Ya Rasul Apa Doa Yang Aku Baca Selama Saya Maksakan Ibadah Sunnah Itikah Perjab Di Masjid Rasul Masih Masih Contoh Doanya Ya Allah Engkau Suka Memaafkan Maafkan Allah Itu Doa Yang Dicatakan Rasulah Selama Maksakan Ibadah Sunnah Itikah Mudah-mudahan Ibu Ada pertanyaan? Cukup Kita Akhiri Dengan Doa Kata Majlis Subhanahu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati